Hai warga batang hari ini harus waspada dan lebih hati-hati nih karena saat ini berdasarkan data yang diterima oleh badan penanggulangan bencana daerah batang hari ini terdapat 19 titik hotspot yang terpantau melalui satelit jumlah titik api ini tersebar di tujuh kecamatan ini memang harus kita waspada dan hati-hati nih lor takutnya ini walaupun di hutan ya kan ini bisa merembet kemanu-manu yang mana informasinya lebih lanjutnya kita pantau di pantauan bangjek sebanyak 19 titik api terpantau melalui satelit titik api ini berada di kecamatan Muara Bulian kecamatan Mersam kecamatan Muara Tembesi kecamatan Bajubang kecamatan Pemayung serta kecamatan Maru Sebeulu kepala seksi penjagaan dan kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana batang hari Dwi Indra Cahyono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk jumlah titik sendiri di kecamatan Muara Bulian ada tiga titik untuk kecamatan Mersam dua titik kecamatan Bajubang ada lima titik kecamatan Tembesi satu titik kecamatan pemayung lima titik kecamatan Batin 242 dan kecamatan Maru Sebeulu satu titik dikatakan Indra Cahyono penyebab terjadinya titik api disebabkan peralihan fungsi lahan kebun menjadi pertania dan banyak masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan secara dibakar untuk di kemudian matang hari bulan Juli tahun 2022 terdapat 19 titik outspot itu ada tujuh kecamatan baik itu kecamatan Muara Bulian, Mersam, Bajubang, Tembesi, Pemayung, Merti 24 dan Masburu di kecamatan itu di kecamatan Muara Bulian ada tiga titik, Mersam ada dua titik, Bajubang ada lima, Tembesi satu, Pemayung lima, Ketimu 4, 2, Masburu 1 Joni Firdaus, Cek TV, Melaporkan Joni Firdaus, Cek TV, Melaporkan, Tembesi, Pemayung, Tembesi, 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 Tem